Halo guys, balik lagi bersama gue di Isra Channel. Di part sebelumnya, Celia kembali ke galar bersama Sora yang menjadi pusat perhatian. Selain itu, Francoise pun ingin mempersiapkan langkah pencegahan dengan mencoba menceritakan seberapa kuat serangan para pahlawan. Bab 6. Diskusi para pahlawan Setelah makan siang bersama, Francoise kembali membahas kekhawatirannya tentang Drenji yang bisa membunuh ribuan orang dengan mudah. Benengarannya, Takaisa pun marah sehingga Francoise harus memintanya tetap tenang. Karena pahlawan dengan pikiran sehat tidak akan melakukan hal seperti itu dan yang sedang dibahasnya adalah Drenji. Untuk itu, Francoise ingin tahu seberapa kuat Drenji atau mudahnya para pahlawan di mana Hiroaki sepakat untuk membantu. Hiroaki beralasan bahwa Drenji telah menjadi musuhnya karena musuh Restores juga. Hal itu membuat Sasuki terkejut karena tiba-tiba Hiroaki berubah. Namun keinginan Francoise membuat Sasuki penasaran kenapa baru memintanya sekarang. Karena bila diingat lagi, Francoise tidak pernah memintanya menunjukkan kekuatan untuk membuktikan status kepahlawanannya. Karena itu Francoise menjelaskan, Yang pertama, Sasuki memiliki kedudukan yang sama sepertinya hingga dirinya ingin menjalin hubungan baik. Kedua, negaranya sudah makmur tanpa ada resiko hancur dalam perang, dan dirinya tidak memiliki rencana berperang untuk memperluas wilayah. Sehingga walau tertarik dengan kekuatan pahlawan, apa yang Francoise inginkan adalah hubungan baik dengan Sasuki. Karena itu dalam kondisi normal, Francoise tidak ingin meminta Sasuki menampilkan kekuatannya, kecuali Sasuki sendiri yang ingin memperlihatkannya. Sementara Takahisa tidak percaya dengan Francoise, Francoise pun bertanya apakah mereka berminat untuk mengetahui dan menggunakan kemampuannya. Dimana Takahisa, Sasuki, dan Masato tidak pernah memikirkannya, Sementara Hiroaki tidak tertarik dengan kekuatan yang terlalu besar, ataupun pertarungan yang beresiko. Belum lagi tidak ada panduan dalam menggunakan kekuatannya, sehingga dirinya tidak pernah tahu apa yang bisa dilakukannya. Sementara itu, Sasuki sendiri khawatir akan membuat orang takut bila melihat kekuatannya. Karena itu Francoise pun mengaku dirinya pun takut, karena kekuatan yang terlalu besar bisa mengakibatkan hal buruk pada suatu negara. Sehingga Sasuki yang tidak berminat menggunakan kemampuannya sangat membantu Francoise menjaga kerajaannya. Karena itu melihat Francoise yang mempercayainya, Sasuki pun setuju untuk ikut. Namun lagi-lagi Takahisa berkomentar dan meminta Sasuki menunggu karena menurutnya terlalu ceroboh. Dimana menurutnya bisa saja Francoise menggunakan kekuatannya untuk perang dan membunuh banyak orang. Karena itu Francoise harus menjelaskan dirinya pun tidak ingin meminjam kekuatan legenda, dan hanya akan meminta bantuan Sasuki sebagai opsi paling terakhir ketika harus bertahan dari Renji. Namun Takahisa tetap tidak terima dan berkata tidak ada bukti yang dikatakannya benar. Sehingga Francoise menjelaskan dirinya tidak menyukai perang dan lebih memilih jalur diplomasi bila memungkinkan. Alasannya karena biaya perang sangat mahal dan semakin besar perangnya, semakin besar juga beban kerajaan. Hasilnya rasa ketidakpuasan rakyat akan menumpuk, sementara apa yang dimenangkan dari perang tidak bisa menutupinya. Selain itu andai menang pun akan muncul masalah lain seperti rasa iri terhadap pencapaian seseorang, hingga menyebabkan perang antar fraksi seperti yang terjadi di Beltram. Karena itu untuk memulai perang setidaknya harus ada sesuatu yang bisa menghilangkan atau mengurangi kerugian. Walau kekuatan pahlawan bisa memotong kerugian tersebut, namun sekali lagi dirinya tidak ingin menggunakannya kecuali untuk bertahan. Selain itu kekuatan yang besar bisa menjadi beban bagi pahlawan itu sendiri, dengan alasan itu dirinya tidak ingin Sasuki mendapat banyak tekanan mental dan memperbolehkannya mengambil keputusan sendiri. Namun karena Takahisa terus mencoba berargumen, Sasuki menghentikannya. Karena bila Renji menyerang yang akan sulit adalah dirinya dan bukan Takahisa. Dan disinilah Takahisa kembali mengeluarkan jurus andalanya tentang dirinya yang tidak ingin bertarung karena tidak ingin melukai dan membunuh seseorang. Dimana Takahisa berkata seakan siapapun yang bertarung ingin membunuh seseorang. Sehingga tampaknya logika tentang melindungi diri sendiri tidak ada di dalam pikirannya. Walau sebenarnya Takahisa pun paham dengan logika harus membantai satu pihak untuk menghentikan suatu konflik. Hanya saja Takahisa tidak ingin mengakuinya termasuk ketika Hirohaki memberi pertanyaan. Semisal ada 10 orang dan 10 senjata dalam suatu ruangan. Dimana satunya adalah Takahisa, 6-nya orang baik dan 3 lagi orang egois. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang akan dilakukan Takahisa bila dirinya dan ke-6 orang lain diancam oleh 3 orang egois tadi. Namun Takahisa malah berputar dalam idealismenya tanpa menjawab pertanyaan sebenarnya. Dimana intinya Takahisa bergantung pada hukum dan akan terus berbicara dan berbicara untuk menghentikan ketiga orang tersebut. Karena itu Hirohaki pun menyerah karena tidak akan pernah mendapat jawaban. Walau selama ini Hirohaki sering kabur dari kenyataan, namun Takahisa adalah sosok yang tidak pernah melihat kenyataan. Karena itu Hirohaki menganggap Takahisa seperti sampah yang tidak ingin mengotor tangannya sendiri dan meminta Franchoise untuk meninggalkannya. Dan Franchoise pun tidak mempermasalahkan karena sedari awal tidak akan memaksa juga. Karena apa yang ingin dimintanya adalah masing-masing dari mereka menggunakan satu serangan terkuat saja. Dimana Masato pun setuju untuk ikut dan lagi-lagi Takahisa protes dan melarangnya. Tentu Masato tidak setuju dengan Takahisa karena kekuatannya bukan untuk membunuh, melainkan melindungi dan menyelamatkan banyak orang. Karena itu Masato memintanya untuk diam bila tidak ingin bertarung, karena yang akan bertarung dan mati adalah orang yang harus melindunginya. Tentu Takahisa tidak terima diajari Masato hingga mulai berkata tentang totaliterisme atau sistem pemerintahan yang membatasi kebebasan warganya secara ekstrim. Melihatnya Hirohaki pun heran apakah mereka benar-benar bersaudara. Karena Masato yang lebih muda justru memiliki kepala dan tanggung jawab yang lebih hebat di pundaknya. Karena justru yang totaliter disini adalah Takahisa yang memaksa Masato dan Sasuki menerima opininya. Sehingga Takahisa pun tidak bisa berkomentar kecuali memandang marah Hirohaki. Berpindah ke mansion, setelah ayahnya pergi, Sylia terus melakukan analisis topeng Ryo. Hanya 30 detik saja sudah membuatnya kelelahan hingga seorang memaksanya beristirahat. Karena bila terjadi sesuatu yang susah adalah Ryo dan Sylia pun belum mendapat apapun setelah berkali-kali mencoba. Namun memang hal itu cukup wajar karena yang membuatnya adalah Lina. Selanjutnya muncul Latifah yang mengajak Sora dan Sylia minum teh bersama Sasuki. Namun karena Sora menolak karena tidak ingin dikelilingi banyak orang, Sylia sang pecinta teh mulai mengumelinya. Sehingga akhirnya Sora pun ikut namun bukan karena Sylia, melainkan karena ada kue di sana. Begitu berkumpul apa yang dibicarakan tentang penggunaan honorifik kepada para pahlawan termasuk Masato. Sementara Masato menolak dipanggil Masato sama, Sora mengomentari mereka yang malah membahas nama padahal kue yang ada lebih penting. Hal itu membuat yang lain penasaran kenapa Sora selalu memanggil siapapun dengan sebutan kamu atau Omai. Sementara Miharu dengan nama lengkapnya Ayase Miharu. Karena itu Sora dikeroyok gadis lain yang ingin dipanggil namanya dan tentu hal tersebut membuat Sora kesal. Bukan hanya itu Sora bertingkah seperti kucing liar ketika ditempatkan di dekat Miharu. Dan semakin kesal ketika tahu kue yang dimakannya buatan Miharu juga. Namun seperti biasa, Sora tetap memakannya walau terganggu dengan Aki dan Latifah yang menganggapnya seperti adik perempuan. Karena itu setelah selesai, Sora mengeluhkan rasa tidak nyamannya karena orang-orang selalu penasaran kepadanya. Karena andai tidak ada kue, dirinya sudah marah, namun di sisi lain Sora pun merasakan perasaan aneh yang asing baginya. Selanjutnya, Celia ingin bertemu Ryo untuk memberitahu sesuatu walau merasa malu karena malah berkunjung lagi setelah mengucapkan perpisahan. Singkat cerita, Celia memberitahu Ryo tentang kekhawatirannya akan ada sesuatu seperti monster bumi yang muncul ketika para pahlawan menguji kekuatannya. Untuk itu, Ryo menjelaskan tentang roh agung yang disegel ke dalam senjata oleh dewa kebijaksanaan, hingga para pahlawan bisa menggunakan kekuatannya. Namun terlalu banyak menggunakan kekuatannya akan menyebabkan asimilasi yang membuat pahlawan mendapat banyak kekuatan namun menjadi tidak stabil, hingga roh agung bisa mengambil alih tubuhnya dan mengamuk. Namun untungnya, senjata tersebut sudah diberi batasan yang tidak akan mudah dilewati dalam kondisi normal. Walau Ryo sendiri tidak paham apa yang terjadi pada Erika hingga bisa melewati batasan tersebut, namun kesimpulannya hal seperti ini hanya akan terjadi bila mereka lepas kendali. Dan satu hal yang menjadi perhatian adalah roh agung tampak marah kepada Miharu yang dianggap dewa kebijaksanaan yang sudah menipu dan menyegel mereka. Sehingga ketika tahu Miharu tidak ikut seharusnya akan aman. Namun karena penasaran, Ryo akan melihat uji coba sebelum pergi mencari jejak lina. Karena itu, Sora akan meninggalkan mansion sehari sebelumnya, namun Celia sedih karena berpikir Sora akan dilupakan. Untuk itu, Sora berkata bahwa dirinya masih bisa diingat bila meninggalkan kesan yang cukup. Selingan, Pasca Pendudukan Rodania Di Rodania, pasukan restorasi berhasil diredam hingga kota sudah berada di bawah kendali Beltram. Sementara itu, Helmo, Charles, dan Reis mengadakan pertemuan untuk membahas apa yang terjadi. Dimana Charles tidak ingat siapa yang telah membawa Christina dan Hujunot darinya, karena saat itu Sora muncul dari belakang dan tidak ada yang melihatnya. Namun yang menjadi fokus saat ini adalah regalia dan apakah Galar menerima restorasi atau tidak. Karena seharusnya Galar ingin restorasi menjadi pagar pembatas dengan Beltram dan Proxia, dan bukan menjadi sumber resiko perang dengan Beltram. Namun dengan kepintaran French Choice yang selalu menilai untung dan rugi suatu hal, seharusnya French Choice tahu bahwa konflik tidak bisa dihindari. Karena bila terjadi perang dan menang, Christina akan sangat berhutang kepada Galar. Dan inilah yang menjadi masalah karena Beltram hanya mempunyai Rui sebagai pahlawan. Dimana Rui ini sangat pintar dan sulit dikerahkan, dan kekuatannya belum tentu setara dengan Hiroaki. Dan Reiss pun tidak ingin melatih Rui karena tidak ada bayaran yang diinginkannya. Karena itu Reiss menyarankan Helmut berfokus pada tekanan diplomasi agar memiliki alasan untuk memulai perang. Namun Proxia sendiri tidak akan mengerahkan pasukannya walau akan tetap meminjamkan Renji. Untuk itu Helmut berpikir untuk mencari bahan negosiasi, namun yang ada hanya Marcus Rodin, penguasa wilayah Rodania. Karena itu Reiss memberi ide untuk mencari yang lebih mudah, yaitu anggota keluarga Claire yang menjadi pemerintah pesan di antara kedua pihak pada perjanjian sebelumnya. Bab 7. Kekuatan para Pahlawan Lima hari kemudian ketika tempat tes ditentukan, Soraya pun meninggalkan mansion. Dimana Soraya beralasan dirinya sudah menemukan tuannya, dan Celia menambahkan tuannya tersebut sudah seperti sosok ayahnya. Untuk itu Latifah memberi Soraya sebuah kantong berisi kue sebagai hadiah. Dimana ketika menerimanya, Soraya menyebut nama mereka untuk pertama kalinya. Diikuti dengan terima kasih kepada yang lain. Setelah dipeluk, Latifah, Aki, dan Komomo, Soraya pun pamit sembar memeluk kantong tersebut sepanjang perjalanan. Alasannya karena kali ini adalah kali pertamanya hidup bersama banyak orang setelah sendirian selama seribu tahun. Karena itu dirinya memperlakukan semua orang sedingin karena akan dilupakan juga. Namun ternyata mereka tidak berhenti mendekatinya, sehingga Soraya berpikir untuk bisa diam lebih lama. Karena itu Soraya teringat dengan perkataan reja naga dulu tentang bagaimana akan bagus bila dirinya memiliki teman. Dengan segala pemikirannya, Soraya meminta turun walau belum sampai di tempat tujuan. Dan di saat kereta Celia sudah tidak terlihat lagi, Soraya memandangi kastil sebentar dan menyeka air matanya sebelum pergi menemui Rio. Kesokan harinya, para pahlawan termasuk Christina, Celia, Drio Spirit, dan Goki pergi ke danau yang ditinggalkan di pinggiran kota. Siapa yang ikut sengaja dipatasi karena franchise tidak ingin menimbulkan kehebohan. Selain itu ternyata Takahisa memutuskan ikut walau menentang keras. Alasannya karena dirinya harus tahu kekuatannya yang bisa membunuh orang dengan mudah. Lalu yang pertama melakukan uji coba adalah Hiroaki. Dengan pedangnya, Hiroaki menciptakan 6 kepala naga setinggi 10 meter tanpa badan dan ekor. Sementara itu yang diciptakan Drio berkepala 8 setinggi 30 meter sehingga ukurannya jelas berbeda. Dan hal tersebut membuat Hiroaki frustasi karena dirinya sudah berusaha sebaik mungkin. Selanjutnya adalah Satsuki. Dengan senjatanya, Satsuki menciptakan tornado berukuran 50 meter. Dikatakan serangannya ini lebih kuat dibanding Hiroaki bila berbicara serangan terfokus. Dan tentu hal ini membuat Hiroaki frustasi karena berpikir telah kalah dari Satsuki. Selanjutnya adalah Masato. Karena menggantikan Erika, maka kekuatannya adalah manipulasi bumi. Walau dengan pedang besar yang kurang cocok dengan tubuh kecilnya, Masato berhasil menciptakan tsunami bumi setinggi 10 meter dan menghancurkan 50 meter di depannya. Hal ini membuat Masato menjadi yang terbaik dalam serangan melebar. Dan hal ini membuat Hiroaki takut dirinya jadi yang terlemah di antara keempat hero yang ada. Selanjutnya adalah Takahisa. Dengan pedang merahnya, Takahisa menciptakan gelombang api yang membakar 10 meter di depannya. Apinya hanya bertahan beberapa detik sebelum menghilang dan meninggalkan tanah berwarna merah. Serangannya ini menjadi yang terlemah hingga Franchois tidak menemukan apa yang pantas untuk menjadi pujian. Dan tentu yang paling senang adalah Hiroaki yang lega karena bukan yang terlemah. Di sisi lain, Ryo dan Sora pun menonton dari langit di mana Sora tampak bosan karena level para pahlawan terlalu rendah. Sementara itu, apa yang terjadi sesuai dugaan Ryo, di mana mempelajari spirit art adalah kunci untuk mengeluarkan kekuatan senjata suci. Namun pada kasus Erika tampaknya masih ada cara lain, sehingga Ryo pun mengajak Sora pergi untuk menceritahu. Bab 8. Pertarungan Celia Tiga hari kemudian, tiba-tiba Celia dipanggil Franchois dan Christina tentang surat yang dikirim Beltram. Yang mana isinya adalah Galar harus berhenti melindungi restorasi. Restorasi harus segera dibubarkan dan menyerahkan Christina, Flora, dan Hujunot dengan regalia. Bila Galar menolak atau tidak menjawab, maka akan menjadi alasan untuk perang. Untuk itu, Celia harus mengirim jawaban Galar dan restorasi tanpa pengawal satu minggu dari sekarang. Bila tidak, perjanjian sebelumnya tentang keamanan keluarga Claire tidak akan berlaku lagi. Walau jelas jebakan, namun Celia tidak ingin memperburu kondisi ayahnya. Karena bila Christina pergi dan ditangkap, hal tersebut akan mengakhiri restorasi. Setelah pertemuan selesai, Celia meminta Charlotte melakukan sesuatu. Celia ingin Charlotte tidak memberitahu siapapun dirinya akan mengirim surat tersebut. Karena itu, Charlotte meminta Celia harus kembali dan menjelaskan sendiri kepada semua orang setelahnya. Hal ini dilakukan Celia agar tidak ada yang terjebak dalam masalahnya, termasuk trio. Karena dirinya pun ingin membuktikan bisa bertarung sendiri setelah mendapat sihir baru. Kesokan paginya, Celia meninggalkan Galar dengan kapal sihir tanpa memberitahu siapapun. Dan ketika sudah tiba di penteng yang dimaksud, Celia berhadapan dengan Helmut, Charles, Reis, Renji, lengkap dengan pasukannya, juga Arein, dan Lucy. Selain tampak tidak berencana melepaskannya, saat itu Helmut menyindir Celia yang mengacaukan pernikahan keluarganya. Karena itu Helmut meminta Celia menikahi Charles agar keluarganya diampuni. Karena sudah jelas perjanjian sebelumnya tidak berlaku setelah serangan. Namun tentu Celia pun menolak dan membuat Charles marah. Di sisi lain, Renji tampak mua karena Reis memintanya datang hanya untuk menangkap gadis kecil. Namun Reis memintanya memperhatikan langit karena bisa saja Celia tidak datang sendiri. Dimana ternyata Helmut ingin menangkap Celia dan membuat keluarganya melanggar perjanjian dengan membuat deklarasi palsu. Dan ketika prajurit mulai bergerak, walau gemetar, Celia mencoba melawan dengan merapalkan sihir barunya. Sementara Reis terkejut karena Celia sendiri langsung mengambil pedang kayu yang dipegang prajurit. Kini Celia tiba-tiba memiliki kemampuan fisik dan berpedang yang melebihi batasan manusia. Dan karena satu persatu prajurit dikalahkan, Trace meminta Arein dan Lucy turun tangan. Namun ternyata Celia selalu berhasil menghindar dengan gerakan seminimal mungkin. Sehingga Reis berpikir bahwa tingkatnya sudah seperti pahlawan atau familiar dewa kebijaksanaan. Namun yang menjadi pertanyaan baginya adalah siapa yang membuat Celia seperti itu? Karena sepertinya bukan karena Rio. Sementara itu Celia yang terus menghindar akhirnya memutuskan berlari ke arah Helmut. Ketika Renji menghalanginya, Celia menciptakan pilar batu dengan sihir tanpa rapalanya yang membuat Helmut tersedutkan di tepi benteng. Sementara Helmut takut akan dijatuhkan, Celia memintanya membaca suratnya dan memperhatikan poin terakhir. Isinya adalah sebagai penerus tahta, Christina mendeklarasikan dirinya naik tahta sebagai ratu kerajaan Beltram. Kedaulatannya akan dibagi dengan ayahnya, yaitu Philip, dan akan dibuktikan dengan regalia yang dipercayakan kepadanya. Namun karena Beltram dalam kondisi kacau, pertemuan akan dilakukan di galar dengan Roland yang harus mengirimkan jawaban satu bulan dari sekarang. Namun berlihat tidak ada jawaban, ayahnya, yaitu Raja Philip, otomatis mengakui kenaikan tahtanya sebagai Raja Beltram. Walau Helmut protes hal tersebut akan membagi Beltram menjadi dua dengan adanya dua raja, namun Celia mengabaikannya dan berkata akan melaporkan semua ini. Dan Helmut pun tidak bisa melakukan apa-apa, karena dengan demikian dirinya harus mengikuti prosedur yang ada. Setelah selesai, Celia langsung terjun dari benteng dan menggunakan sihir Force Wing yang menciptakan sayap di punggungnya. Namun tiba-tiba, Reis mengajak Trenji membunuh Celia dengan teknik terkuatnya. Walau sempat mengeluhkan perlakuan Reis yang tampak terburu-buru, Trenji tetap mempersiapkan serangannya. Celia yang sadar akan diserang pun dengan panik menciptakan Durandal, sehingga ketika keduanya menembak secara bersamaan, timbul suatu gelombang besar sekaligus cahaya yang membutakan. Epilog, Sebuah Mimpi Penglihatan Atau Dalam tidurnya, Miharu sadar sedang berada di sebuah mimpi yang terasa nostalgia, walau disertarnya hanya berwarna putih. Di mana tiba-tiba terdapat suara seorang perempuan yang tampak dekat yang menolak menjawab siapa dirinya ketika Miharu bertanya. Namun suara tersebut berkata bahwa suatu hari, Miharu akan dipaksa membuat suatu keputusan yang sangat penting. Dan di momen tersebut, Miharu harus memilih pilihan yang sekiranya buruk sehingga merasa hal tersebut adalah kesalahan. Namun tiba-tiba suara tersebut menghilang digantikan dengan suara lain yang membuat Miharu terbangun ketakutan. Karena apa yang didengarnya seperti suara takah isa yang entah kenapa muncul dalam mimpinya. Sekian terangkuman saya Gensuki volume 22 part 3. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video isa ke selanjutnya. Bye!